Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita pada hari ini Bisa ketemu lagi dalam pertemuan kelima belas Hari ini kita akan bahas langkah ke enam belas Dalam mususun silabus Yaitu bahas tentang bagaimana kita bisa menentukan teknik penelian KDKI 4 Atau aspek keperambilan Pada perumat silabus kolom 5 Sebelumnya mari kita mulai dekan baca Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman untuk teknik penelian Keterafian atau KDKI 4 Itu ada berapa-berapa teknik Yang pertama adalah Punjuk kerja Atau kinerja Atau praktik Penelian yang dilakukan Dengan cara mengamati kegiatan Persisasi dik Dalam melakukan sesuatu Ini adalah Bentunya adalah Atau 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 Ujuk kerja Mirisakan Praktek surat Praktek Praktek Udu Praktek Sakat Praktek Surat Ini adalah Semuanya Ini adalah Membentuk Ujian Unjuk kerja Yang dua adalah Proyek Adalah Kegiatan Penyelidikan Penyelidikan Yang mencakup Pernyataan Pelaksanakan Dan Pelaksanakan Pelaksanakan Hasil Proyek Dalam Kurun Waktu Tertentu Ini adalah Biasana Ini adalah Membuat Profesial Atau Membuat Riset Yang Yang tiga Adalah Teknik Bisa Pertopoli Yaitu Rekaman Hasil Pembelajaran Dan Penelian Yang Yang Memperkuat Kemajuan Dan Dan Kualitas Pekerjaan Siswa Ini adalah Pakai Portofolio Yang Empat Adalah Ada Produk Ada Produk Yaitu Penelian Kemampahan Proses Tidik Dalam Membuat Produk Produk Teknologi Atau Sini Mas Kanan Kadinya Berhuni Buat Peta Jadi Pakai Produk Membuat Hubus Jadi Pakai Produk Membuat Sapu Jadi Pakai Produk Jadi Ada Membuat Kaligrafi Ini Pakai Produk Menulis Kaligrafi Ini Pakai Produk Dan Teknik Lain Yang Sifatnya Adalah KI KD4 Teknik Perlehan Keterampilan Nah Ini Ini Adalah Saya Jelaskan Sudah Selesai Kita Akan Memasukkan Untuk Diselaskan Di Selabus Kolom 5 Nah Ini Sudah Selesai Nah Ini Untuk Aspek Sikap Adalah Akses Sikap Juga Yang Pertama Sikap Sosial Yang Yang Pertama Adalah Sikap Sibul Udah Yang Adalah Sikap Sosial Yang Dikit Adalah Pengertauan Udah Selesai Yang Terakhir Adalah Kenaik Kembalian Keterampilan Ini Adalah Harus Mujuk Ke Ini Ya Ke KD KI 4 Ini Mempraktikan Menurutkan Sakat Berita Ini Betul Ini Adalah Praktik Atau Untuk Untuk Kerja Ini Nah Kalau Jika Ini Ada Kartin K4 Yang Berbunyi Adalah Membuat Kaligafi Membuat Kaligrafi Adalah Ini Bukan Unjuk Kerja Tapi Adalah Produk Ya Ini Menyesuskan Dengan Rumusan KD Apakah KD Itu Bentunya Praktik Atau Membuat Ini Kalau Ini Adalah Membuat Melaksanakan Riset Atau Penelitian Berarti Ini Pakai Apa Pakai Proyek Ini Betulnya Lain-lain Sesuai Dengan KKU Di KD K4 Nanti Akan Dijerbakan Menjadi Berapa Indikator Waktu Kita Ketemu Lagi Matokrah RPV Mungkin Itu Yang Saya Sampaikan Hari Ini Kita Ketemu Lagi Minggu Ini Saya Beri Waktu Satu Minggu Untuk Untuk Menuntutkan Kolom Lima Adalah Teknik Penelitian Untuk KD KI4 Adalah Ketamilian Cukup Hari ini Mohon kerja Mandiri Kita Akhir Dengan Perhacan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bustuk Ketamilij Ketamilij selamat menikmati